Hai hai selamat datang lagi di channel Young Farmer ID nah di video kali ini saya akan membahas salah satu tanaman Aroid kembali dan ini adalah tanaman dalam genus rapido pora Hai tanaman ini terlalu mahal tapi jika ditanam seperti ini akan sangat cantik ya dan ini adalah rapido pora pertusa ya jadi rapido pora sendiri itu sebenarnya tanaman yang mirip dengan lebih mirip dengan pilodenron atau mungkin lebih miripnya dengan monstera ya sebenarnya rapido pora itu terdiri dari berbagai jenis lagi dan yang paling umum mungkin yang paling populer itu biasanya sering disebut sebagai monstera mini atau rapido pora tetrasperma nah ini adalah next levelnya dari pertusa dimana kita menanam dengan cara yang unik jadi dibikin kokedama nah untuk pembuatan kokedamanya sendiri itu saya sudah akan cantumkan di pojok kanan atas mengenai cara pembuatannya tapi dengan tanaman yang berbeda dan intinya itu adalah sama saja caranya hanya saja di video kali ini saya ingin menunjukkan hasil dari kokedama yang sudah dibuat dengan rapido pora pertusa ini selamat menikmati 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 Ya memang masih banyak lagi tanaman yang bisa kita jadikan kokedama seperti ini termasuk di belakang itu juga saya sudah membuat begitu banyak tanaman kokedama itu ada singonium dan ini singonium juga cantik dijadikan kokedama jadi ini salah satu cara tanam yang mungkin unik dan saya rasa itu sangat cocok untuk dicoba dan kita pajang di rumah itu akan ekecing banget dan ya mungkin itu video mengenai kokedama dari apidopora perdu saya ini dan semoga videonya bermanfaat akhir kata saya Rezul Karnain, Young Farmer ID dan saya undur diri terima kasih banyak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati